Intro Oke Jess Jess, balik lagi, ketemu lagi sama gue, Melia Motor 07 Sekarang gue hadirin lagi, unit yang baru selesai kita restorasi, agak berbeda dari biasanya Ini dia unitnya Oke, jadi ini dia unitnya, ini ada Honda GL-MAX 2000, Neotech Unit ini kepunyaan Bapak Rian, dari Surabaya, Jawa Timur Alhamdulillah, unit ini sudah selesai kita restorasi, kita garap full total unit Seperti biasa, dari engine, bodi, kaki-kaki, semua kita yang garap Unit ini berkonsepkan, standar original catalog atau OM concept Oke, jadi unit Bapak Rian ini, sedikit cerita Unit ini benar-benar dari baru, dari tahun 2000 dia beli Singkat cerita, motor ini dia pakai untuk sekolah, diboncing sama almarhum bokapnya Jadi, ketika dia sekolah, dulu dia jalan pakai motor ini Jadi motor ini sudah tua, dan kita garap ulang lagi Bakal dijadiin kenangan-kenangan untuk owner-nya Jadi motor ini berkonsepkan original, karena memang orangnya pengen benar-benar looknya itu kayak bawaan dealer Waktu dia kecil dulu, begitu Dari looknya, lalu engine-nya Apa namanya, detail-detailnya dapat banget, Alhamdulillah Jadi motor ini bisa fit kembali Oke, untuk spesifikasinya unit ini, kita garap full unit, gitu ya Untuk frame-nya ini semua painting, untuk engine-nya ini kita blasting Kita sunblast dan kita vapor blasting Dan engine-nya ini masih standar dark Oversize-nya juga masih standar Masih di bawah 100, lalu Clap-clapnya semua masih standar Karburatornya masih original Lalu, apa namanya, kenal potnya juga masih original Ini kita repair aja, biar bisa fit lagi Kelihatan ya, dari look engine-nya udah bersih banget, gitu Oke, lalu Velg-nya ini masih original bawaannya Ini 18, gitu Ini 18 rata Untuk ukuran bannya, ini pake 250 dan 275 ring 18 Dari produk IRC, karena bawaan katalognya seperti ini, gitu Alhamdulillah kita dapet untuk look bannya Lalu, body painting-nya, untuk stripping-nya juga seperti ini Ini bawaannya tahun 2000, karena sebelum GL Pro motor ini Jadi, segilas tuh keliatannya kayak GL Pro, tapi ini yang Neotech Max-nya, gitu Kita aja sampe fitting berapa kali ya, nyari stripping ini Yang original bisa dapet looknya seperti ini Nah, yang paling penting dari GL Max itu, dia ada klakson dua di depan Dan sen-sen-nya harus rapet, fitting-nya bener-bener harus rapi Dan joknya ini bener-bener original Dia empuk ya, jadi bergelombang bukan lapis aja, gitu Karena memang bawaan motor ini sebenarnya udah banyak banget yang hilang, gitu Jadi, Alhamdulillah, sesuai keinginan customer Sesuai keinginan owner-nya, bisa kita garap seperti ini Disk-disk-nya pun ini standar Tromol-nya juga standar, original Caliper-nya masih piston satu Bottom shock-nya juga masih original Bawaannya, berikut stiker detail-nya juga gua pasang Headlamp-nya, sen-nya, meterasi, dan emblem Honda di sini Masih kita dapetin Jadi, chemistry-nya bisa ada lagi ya Karena motor look-nya aja bener-bener sampai detail-nya kita perhatiin, gitu Shock-nya masih soa, shock belakangnya Lalu, gear-gearset-nya ini semua baru Hampir 90% part-nya ini baru Jadi, Alhamdulillah ya, di Melia Motor Mau dua tak, mau Matic, mau empat tak Mau motor ginian, mau herek-herek Alhamdulillah, semua bisa kita garap, gitu Spion-nya, hand-grip-nya, lalu balancer stang-nya Semua kita bikin seperti bawaan pabriknya, gitu Mudah-mudahan, owner-nya bisa bahagia Karena proses pengerjaan motor ini kurang lebih satu bulan Kerja keras banget juga kita dan tim untuk megangnya Karena apa ya Ya, kita berprinsip untuk membahagiakan customer Itu nomor satu Jadi, buat lulus semua calon customer gue Yang mau bikin unit seperti ini Yang mau bikin nostalgia lagi sama unit-unit Yang dulu-dulu, hot school Lu bisa datang ke bengkel gue ada di Jalan Mayang 2F Komplek Bilimun Pondok Lapa, Jakarta Timur Lu juga bisa follow Instagram gue Subscribe Youtube gue ada di MeliaMotor07 Gue padel, gue pamit Jos Adik, jesu Adik, jesu